Kita ke informasi berikutnya, saudara, dua orang pria nekat suri pagar besi pembatas Jalan Tol, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Juga pelaku pengambilan besi pagar pembatas Jalan Tol. Dua orang ini sedang berusaha membatalkan besi pagar pembatas yang direkam salah satu warga. Dari lokasi kejadian, pagar besi pembatas sudah hilang hingga mencapai hampir 10 meter. Warga yang melaporkan pencurian tersebut berharap petugas bisa menindak tegas para pencuri fasilitas umum. Tak perlu waktu lama, dua pelaku pencurian pagar besi pembatas Tol, Pelabuhan yang viral di media sosial ditangkap polisi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Menurut polisi, para pelaku sudah dua kali melakukan pencurian pagar besi di kawasan Jakarta Utara. Pelaku mengaku menjual hasil curian sebesar 100 ribu rupiah di kawasan Cilincing sebagai besi bekas. Kedua pelaku dikenakan pasal pencurian dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.